wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita ikuti kajian kitab sulam taufik wahasilu aksharotil kalibaroti utawi hasile luweh akeh akeh mengkono mengkono ibarot jadi inti dari pembelajaran kitab yang wiswingi-wingi tentang perkara-perkara yang bisa dada di kufur tapi di ringkas ya sudah orang aku dua apal untuk mau apa kabih ini ringkasan ini loh maksudnya yur jauh itu dibalik aja apa hasil yur jauh itu dibalik aja apa hasil ila anakul laakudin mareng setuhunya saben-saben ik tikot au fiklin utawa penggawi au kaulin utawa pengucap ya dulu kang nuduhake apa fiklin utawa kaul ala stiha natin ingata segini awistikfafen utawa ngremahake bilahi kelawan gusti Allah au kutubi utawa piro-piro kitab ya Allah kutubi utawa piro-piro kutubi utawa ya rambung ke sisanya utawa-tawa biar mulih utawa kutubi utawa kutubi utawa kutubi utawa kutubi utawa kutubi Allah au sa'a irihi utawa piro-piro tetengere Allah au ma'alimi dinihi utawa piro-piro wongkang mulang agamani Allah au ah kamihi utawa piro-piro hukumi Allah au wadihi utawa piro-piro janjini Allah au wa'idihi utawa piro-piro pengancamani Allah kufurun iku kufur au maksyatun utawa maksyat falyah dhar mongkawadiyo sopo siro jadi inti ini perkoro-perkoro ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi kufur uang iku soda timur tak keluar dari agama es paling orang yang maksyat utawa dosa nanti 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 kona-ono perbuatan penggawian utawa ucapan o omongan apa o omongan ucapan nah omongan ucapan perbuatan mau nangkono sing ngino menghina ngece awistikfafin utawa ngkremehki pengkremehki ngkremehki karo gusti Allah utawa ngkremehki nangkitab ya gusti contohnya ngkremehki apa wake itu ada perbuatan ya koran yang kedualanan yang kedulanan yang kedualanan yang kedualanan yang kedualanan yang kedualanan yang sengaja ngkremehki mkremehki murtad ya so Alhamdulillah 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 Biar orang menghormati Alhamdulillah Kalau niatmu menghina Malah bisa dati ku Hati-hati Kalau di jalan-jalan Esok-esok ini menemukan Alhamdulillah Bagaimana Bawa esok Dibuak tekan Kono sama Pahlawan ratuku Tapi itu Kuran Tapi itu Kuran Dirawat Tulisan-tulisan Kuran Belasah Jijiko Jumbo jar Kalau orang menghormati Malah menghina Meremeh ke Kuran Itu jadi Murta Paling orang itu Dusa Diwaca Raiso Ini itu Malati Kuran Swayan itu Diwaca Ngaji Ini Siak-siak Malah Malati Tapi Jijiko Di Singgah Dislempatkan Di Kondukur 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 Di Tempat Di Kondukur Saking Daripada Kondukur Malah Orang Pantes Di Diada Kondukur Di Kondukur Terus Di Tempat-tempat Kira-kira Bukul Di Kejian Oleh Yang Bukan Ber 편 Di Kejian Aho rusulihi Utawa menghina Ngece Ngeremeh kekaru utusannya gusti Allah Ngeremeh kekaru kanjeng nabi Loh nabi sapa waj Utusannya gusti Allah itu soalnya Mulai mbah nabi adam Kanjeng nabimu Hama Termasuk nabi isa Utaw utusannya gusti Allah Ong islam ya kudu percaya Karo nabi isa Ini percaya yang kapan nabi isa Nabi ini gusti Orada di pengiran Nek wong kono Ngarani itu pengiran Tapi itu salah Utusannya gusti Allah Bahkan Nabi isa itu udah di umatnya nabimu Hama Soalnya dia besok sing Ngucaracir yang ngalah ke dajal Nabi isa Yang merangi dajal Nabi isa Jadi nabi isa itu urung Urung meninggal Dengan peringatan Meninggalnya nabi isa Itu Ngapusi Itu ternyata Uang lio Sing Rupanya Member Karo nabi Isa pas waktu itu Sing dipateni Nabi isa di Angkat di rafak Nang langit Diaman Kalo gusti Sok medun Meneh Nang dunyu Meneh Kanggu merangi dajal Dajjal Dajjal itu Ngerusak Aturan dunyu Ngerusak Agamunnya gusti Uang udah diapus Kabih Sang imaneng Ngimpling-ngimpling Nang pucuk iladok Paman imaneng Katun Kalo dah Dajjal Dajjal itu Pediang Peti sigar Bia Terus diurepkan Nah Kalo diurepkan Terus takohi Manut pura karaku Nang ramanut Dipatenin Nah Pura wedi Wedi Roto-roto Ramanut Waten Diuncalki Nang terokone Dajjal Nang belebus Warganya gusti Nang Lain Nang orangnya Imaneng kuat Tambah yakin Yang kapan Nih kuda Dajjal Yus Mungsuh Monoway Pateni Yowes Monggo Dajjal Mungsuhnya gusti Mungsuhnya agamun Gusti Away Aum Malaikat Tihi Utawa Ucapan Perbuatan Nung Kono Mau Ngino Ngeje Neng Malaikat Gusti Allah Utawa Ngino Ngeje Ngelek Ngelek Ngeremeh Biasa Ngelek Ngelek Gusti Allah Ngelek Agamun Gusti Allah Mejit Boleh Mejit Maksud Semua Ngan Sang Ngelek 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 Ngece Mejit Malah Dajjal Kufur Ngelek Orang Ngelek Menghina Ngece Mejit Ya Orang Ngelek Ngelek Orang Ngelek Ngece Alah Mejit Ngelek Tidak ada unsur Untuk Menghina Ya Rasam Kufur Ya Dusa Kufur Berarti Tapi Ada unsur Menghina Ngeremeh Jadi Kufur Aum Ma'alimi Aum Ma'alimi Dini Utawa Menghina Ngece Wong Seng Mulang Agung Kufur 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 Kualat 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 Bisa Jawa Sire Tidak ada Seng 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 Tidak ada Kualat Kualat ngaji orang wudhu batal-batalan butanya nggak ngaji anaknya, oleh mau butanya ngaji remehnya, alah porah anaknya, alah gak gak anaknya, bisa-bisa jadi aku anaknya niat, orang wudhu batal butanya ngaji mau sebab begah, ini jadi dosa ini, kalau begahmen sampai wudhu ini dosa aja nih, apa yang ngerti ada dosa aja nih, ini menang setan ya, dosa aja orang sampai kufur kalau ngeremehnya, alah ada apa-apa Al-Qur'an itu podohnya batal-batal, terus ada apa-apa apa yang ngelanggar ini berarti meremehkan Al-Qur'an meremehkan kitabnya Gusti Allah berarti kufur ada apa-apa janjiannya Gusti Allah Gusti Allah ini janji sehingga apa yang dilakukan ibadah bakal oleh kan jarang suwargo kalau orang ngantil, sholat bareng suwargo-suwargo apa akhirnya mau sholat terus itu ngeremehkan karena ancamannya Gusti Allah dikandani orang maksiat itu bakal disiksa karena Gusti Allah siksa-siksa apa nanti lagi apa itu siksa itu karena percaya ini ngeremehkan itu jadi ku kufur atau maksiat dosa tapi nak sampai meremehkan janjiannya Gusti Allah atau pengancamannya Gusti Allah jadi ku kufur kufur falyahdhar wadhuwahu alam biswa al-ghatah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim